PEMBANGUNAN MANUSIA AND KEBUDAYAAN sehingga rakyat, masyarakat bisa melihat kemudian ke depannya tentu saja kami akan sosialisasikan lebih baik dengan ke-34 KL yang ada karena memang ini gerakan nasional, jadi tidak hanya di Kemenko PNK, tapi dimulai dari Kemenko PNK memang di Kemenko PNK yang ditugaskan oleh Presiden untuk membuat satu gerakan hidup baru untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan namanya kan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan namun gembar-gembar peluncuran situs revolusi mental.co.id tersebut saat ini seolah menjadi sia-sia karena baru sehari beroperasi, situs milik pemerintah ini kini tak bisa diakses inilah tampilan situs revolusi mental.co.id sekarang sejak 3 hari lalu, hingga siang ini, situs ini belum juga bisa diakses sebelumnya situs ini memberi keterangan situs kelebihan kapasitas karena banyaknya yang mengakses namun belakangan diralat menjadi kalimat ini menurut sejumlah pengamat informasi teknologi, situs ini mendapat serangan hacker alias deretas pakar IT Ruby Alamsyah bahkan sempat mengutarakan pelaku peretasan ini penyerangan terhadap situs pemerintah ini terbilang mengejutkan pasalnya, kasus ini menunjukkan lemahnya pertahanan situs resmi ini sempat dikabarkan situs ini memakan biaya hingga 140 miliar rupiah namun jumlah tersebut ternyata merupakan anggaran proyek ini secara keseluruhan tidak hanya biaya yang jadi sorotan, tampilannya pun sempat menuai kritik inilah tampilan situs revolusi mental.co.id jika dalam keadaan aktif tampilan situs ini diduga menjiplak tampilan dari situs kampanye Presiden Amerika Serikat, Barack Obama kasus peretasan dan kritikan netizen ini tentunya harus ditanggapi serius pihak pemerintah jangan sampai cita-cita negara merevolusi mental masyarakat mentah hanya karena ketidakseriusan dalam hal-hal sederhana seperti website ini Tim TV One mengabarkan